Masuk lagi! Sempat tertunda karena terkendala cuaca, bantuan dari Panglima TNI, Laksamana Yudho Margono akhirnya, mulai didistribusikan kepada warga, yang terdampak bencana di Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Distribusi bantuan diangkut, menggunakan helikopter karakal milik TNI Angkatan Udara, dari Bandara Moses Kilangin Timika menuju Distrik Sina, Rabu 26 Juli 2023 sekitar pukul 7.45 waktu Indonesia Timur, yang dipimpin langsung oleh, Dandim 1717, Puncak Letkol Jonathan Nidio Aprimanda. Dandim mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya, kepada Panglima TNI yang telah memberikan bantuan kemanusiaan, kepada masyarakat di wilayah kami, khususnya masyarakat yang terdampak bencana kekeringan, di Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi. Keterbatasan armada dan kendala cuaca, sehingga bantuan dari Panglima TNI yang jumlahnya 5,5 ton, tidak bisa didistribusikan sekaligus tapi bertahap. Jadi distribusi ini akan terus kita lakukan, sampai seluruh bantuan dari Panglima TNI, dan instansi pemerintah pusat, tersampaikan kesasaran. Bantuan kepada masyarakat terdampak merupakan wujud, kepedulian dari Panglima TNI dan instansi pemerintah pusat, salah satunya Kementerian Sosial. Dengan harapan logistik berupa bahan makanan seperti beras 2 ton, 200 dos mi instan dan 2,5 ton paket sembako ini, bisa meningkatkan kembali, kesejahteraan masyarakat terdampak, di dua distrik tersebut. Dan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada Panglima TNI yang telah memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat di wilayah kami, khususnya masyarakat yang berdampak bencana kekeringan di distrik Agandugumi dengan distrik Lampewi. Apa yang sudah kita laksanakan hari ini merupakan wujud kepedulian dari Kepinan TNI, Kepinan TNI dan instansi pemerintah pusat. Oke, sepertinya ada lanjutan lagi untuk pengiriman TNI? Betul, untuk pendistribusian pemerintah Panglima TNI ini kita laksanakan secara bertahap, karena memang kebatasan dari sarangan transportasi yang ada. Jadi di wilayah Kepungan Papua ini, akses yang paling cepat, yaitu menggunakan jalur udara. Sedangkan untuk jalur udara sendiri, kita tahu seperti kemarin, kita sudah siap semuanya untuk kita dukung ke sasaran, tapi harus tergendala karena hampat berjuang. Jadi kegiatan ini akan terus berlangsung, kita siapkan sampai dengan seluruh bantuan dari Malema TNI, maupun dari instansi pusat lainnya, kita dukung semuanya ke sasaran. Kita dukung melalui distrik Sinak, di situ saat ini masyarakat dari dua distrik berdampak, yaitu masyarakat listrik akan menghubungi dalam BW saat ini berkumpul di distrik Sinak. Terima kasih telah menonton! selamat menonton!